Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel kami, di mana kita akan menggali kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam. Pada video kali ini, kita akan menyelami biografi Umu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW yang terakhir wafat. Umu Salamah dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas, bijaksana, dan memiliki keteguhan iman yang luar biasa. Mari kita ikuti perjalanan hidup beliau yang penuh dengan pengorbanan dan kontribusi besar dalam perkembangan Islam. Judul, Biografi Umu Salamah, istri Nabi yang terakhir wafat. Umul mukminin ini bernama lengkap Hindun binti Abu Umayyah Huzafah bin Al-Hugira Al-Qurasi Syiah Al-Mahzumiyah. Ia lebih dikenal dengan julukan, Umu Salamah. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Muslimah ini merupakan istri seorang sahabat bernama Abu Salamah. Lelaki itu menjumpai syahid kala perang badar. Sejarah mencatat, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Umu Salamah terjadi pada bulan Syawal. Di kalangan sahabiat, wanita ini masyur dengan komitmennya yang kuat pada dakwah Islam. Ia memang termasuk yang berislam sejak masa dakwah di Makkah Al-Mukaromah. Sewaktu masih menjadi istri Abu Salamah, ia pernah turut berhijrah ke Etiopia. Begitu datang seruan untuk pindah ke Madinah, maka keduanya pun ikut serta. Pasangan ini saling mencintai satu sama lain. Bahkan, pernah suatu ketika Umu Salamah berkata kepada Abu Salamah, Kudengan bahwa seorang istri yang ditinggal mati suaminya akan mendapatkan balasan surga. Dan jika ia tidak menikah lagi sepeninggal suaminya, maka Allah akan mengumpulkannya dengan suaminya di surga. Maka, aku berjanji kepadamu, tidak akan menikah lagi setelah engkau tiada. Mendengar itu, Abu Salamah menolak keinginan sang istri dengan lemah lembut. Maukah engkau mematuhiku? Katanya, tentu saja, jawab sang istri. Dengarkan aku, aku ingin kelah ketika aku sudah wafat, menikahlah, pinta Abu Salamah. Sesudah itu, sang suami berdoa, Ya Allah, karuniakanlah kepada ia sosok pendamping yang lebih baik dariku, yang tidak akan membuatnya berat hati, dan yang tidak akan pernah menyakitinya. Sesudah perang badar, Umu Salamah menjadi janda yang ditinggal wafat suami. Ketika telah habis masa idahnya, ia belum sepenuhnya merasa tepat untuk menikah lagi. Meskipun demikian, beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan maksud untuk melamarnya. Umu Salamah menolak mereka dengan sopan. Rasulullah SAW pun turut memikirkan nasib wanita nan mulia itu. Umu Salamah adalah seorang wanita mukminah yang jujur, setia dan sabar. Suatu hari, saat Umu Salamah sedang menyamak kulit, Rasulullah datang dan meminta izin kepada Umu Salamah untuk menemuinya. Umu Salamah mengizinkan beliau. Ia mengambilkan sebuah bantal yang terbuat dari kulit dan diisi dengan ijuk sebagai tempat duduk bagi Nabi. Maka Nabi pun duduk dan melamar Umu Salamah. Mendengar lamaran itu, perasaannya bercampur antara percaya dan tidak. Bagaimana mungkin aku tidak mengharapkan Anda ya Rasulullah SAW, hanya saja aku adalah seorang wanita yang pencemburu, maka aku takut jika engkau melihat sesuatu yang tidak Anda senangi dariku maka Allah akan mengazabku. Tutur Umu Salamah. Lagipula saya adalah seorang wanita yang telah lanjut usia dan memiliki tanggungan keluarga, ujarnya. Rasulullah SAW pun berkata, Apapun alasanmu bahwa engkau adalah wanita yang telah lanjut usia, maka sesungguhnya aku lebih tua darimu dan tiadalah aib. Manakala dikatakan dia telah menikah dengan orang yang lebih tua darinya. Berkat kesalahannya, Allah telah menganti suaminya yang telah wafat. Dengan seorang pria yang lebih baik, yakni Rasulullah SAW. Umu Salamah pun menjadi seorang umul mukminin yang hidup dalam rumah tangga nubuah yang telah ditakdirkan untuknya dan merupakan suatu kedudukan yang beliau harapkan. Beliau menjaga kasih sayang dan kesatuan hati bersama para umahatul mukminin. Pernikahan Umu Salamah dengan Rasulullah SAW bukan hanya menjadi jawaban doa sang syuhada, Abu Salamah. Dalam konteks dawa Islam, pernikahan tersebut berimplikasi luas pada mewujudkan perdamaian. Untuk diketahui, wanita saliha itu berasal dari Bani Mahzum. Pada mulanya, kabilah ini memusuhi atau tidak menyukai Rasulullah SAW. Syiar Islam di Makkah pun dalam beberapa aspek sempat terkendala. Sebab, Bani Mahzum tergolong kelompok elit di tengah kaum Quraishi. Maka dengan menikahi seorang wanita dari kalangan mereka, Rasulullah SAW menunjukkan bahwa beliau tidak sedikitpun menyimpan rasa permusuhan ataupun dendam kepada Bani Mahzum. Bahkan, beliau memuliakan mereka. Maka, lambat laun hubungan kabilah tersebut dengan Rasulullah SAW kian membaik. Walaupun tidak sebanyak, Aisyah yang meriwayatkan lebih dari 2.200 hadit, umu salamah turut berperan penting dalam diseminasi sunnah Rasulullah SAW. Salah seorang umul mukminin itu meriwayatkan sebanyak 388 hadit. Sebanyak 13 diantaranya disepakati oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim. Ada pun yang dinukil masing-masing yakni sebanyak 3 hadis dan 13 hadit. Allahu alam bisawaf. Dari kehidupan umu salamah, kita dapat memetik banyak pelajaran berharga. Beliau menunjukkan ketabahan dan keteguhan dalam menghadapi berbagai ujian hidup, termasuk kehilangan orang-orang yang dicintainya. Umu salamah juga menjadi teladan dalam hal kecerdasan dan kebijaksanaan, serta perannya yang penting dalam mendukung dakwah Rasulullah SAW. Kisah beliau mengingatkan kita akan pentingnya keteguhan iman, kesabaran, dan peran perempuan dalam Islam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah umu salamah dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang penuh berkah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.